Hai turun eh kamu ya dulu kita nyalain dulu nih yang kelihatan kalian berdua mau tak tanyain tentang ini apa namanya tentang kisah eh kamu kenapa ya kok ngertak begini ini pertanyaan saya simpel mah ya kalau kamu bisa menjawab dengan baik dan benar berdua ya nih pertanyaannya begini nih Aduh ya Oh kameranya begini ya berdirin aja lah biar kelihatan semua ya Iya jadi miring nanti nih yang pada ngelihat eh begini aja ya ya berdua kelihatan lah dikit-dikit lagi nih Hai di dalam dongeng kau pernah denger dongeng timun emas gamah pernah yang jahat siapa sebenarnya disitu kalau kamu bisa ini kau bisa akan mengajarkan anak tuh mengajarkan orang tua atau mengajarin teman kok buang putih buang merah kok buang putih buang merah drasmu ini timun emas kok Hai timun emas yang jahat ibu tiri ini lah kok ibu tiri gimana sih tas apa anak timun emas ibu tiri timun emas kan yang ceritanya ibu-ibu bohai enggak punya anak sampai hampir tua lalu nanam timun punya anak gitu lalu ada buta hijau mau nangkep timun emas nah dari tiga tokoh itu timun emas emaknya atau neneknya sama si buta hijau tiga orang ini siapa sebenarnya penjahatnya maknya kenapa kenapa Hai kenapa banyak kau sebut jahat harus ada alesan Hai cerita bagaimana Hai cerita bagaimana Hai cerita apanya ceritanya Hai kan nenek itu ketemu buta hijau nama buta hijau dikasih lah bibit timun nanti kau punya anak nanti setelah umur 20 tahun apa 18 tahun nanti timun emas bareng sama buta hijau gitu hai 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 nah setelah 18 tahun timun emas besok pergi nah buta hijau malah dibunuh dengan berbagai jebakan Hai nah pertanyaannya Hai diantara tiga tokoh itu tokoh yang baik yang mana tokoh yang jahat mana enggak apa ya ya sekarang yang yang jahat dulu siapa penjahatnya baik-baik kenapa baik jahat Hai karena sudah jadi itu eh 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 gitu lah mama Hai yang jahat mana buta hijaunya mau makan orang atau bagaimana Hai kamu pikirnya begitu Hai berarti kamu ikutin dongeng itu sebagai buta hijau yang jahat Hai eh weh ditanya kok Hai diantara timun emas buta hijau dan neneknya itu yang jahat siapa buta hijau yang memakan itu ketimbun emas nah kamu tahu memakan timun emas dari mana Hai inilah orang ya makanya berpikir memang yang jahat adalah ibunya timun emas ma Hai jadi waktu belum punya anak si buta hijau kasih lah biji timun sama neneknya ini tapi nanti aku akan punya anak yang dari timun tapi nanti setelah umur 18 tahun anak itu harus bareng sama saya gitu neneknya setuju Hai nah setelah 18 tahun si buta hijau kembali dong mau ambil si timun emas tapi malah neneknya bikin berbagai siasat supaya timun emas enggak diambil sama buta hijau itu malah akhirnya membunuh buta hijau ya tas dan setelah itu diceritakan bahwa buta hijau akan makan manusia padahal itu fitnah yang besar gitu itu sangat-sangat fitnah buta hijau tidak mau makan timun emas dia hanya ingin hidup bersamanya itu begitu mah jadi kalau kamu lihat dongeng itu dari perspektifnya itu harus lebar ya tas kamu juga harus kayak gitu tas bahwa kamu tidak bisa menyalakan buta hijau buta hijau dia mau makan siapa mau makan siapa sebenarnya cuma mau ngajak doang Oh iya jadi yang jahat adalah ibunya ingkar janji ibaratnya tuh ibunya udah punya utang yang ditagih belit 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 malah yang nagi ditusuk gitu kayak gitu ya tas kan banyak kan orang badang utang begitu ya udah gelembayar iya malah yang nagi yang ditusuk akhirnya mati gitu seolah-olah katanya dia nagi dengan cara paksa dengan kasar ngomongnya gitu saya marah seolah-olah jadi korban ya padahal sebenarnya yang jujur dan baik dalam tokoh ini adalah buta hijau sudah ngasih is baik malah dihianati itu nasibnya buta hijau begitu mah ya kalau orang yang nggak paham ngikutin dong itu buta hijau jahat makan orang padahal buta hijau tidak makan orang dia hanya ingin berteman itu tidak mau memakan gitu cuma kan sudah di fitnah sama si nenek bahwa dia akan dimakannya gitu jadi orang-orang jadi takut padahal aslinya tidak kalau memang neneknya apa puta hijau mau makan orang kenapa dulu neneknya nggak dimakan dulu waktu masih muda masih pohai ayo ya sebelum ada timun emas kan dia masih muda toh nggak terlalu tua kan Hai nah timun emas kan sama umur 18 tahun Hai lah dulu neneknya kan masih seger toh masih kayak mama lah begitu masih ada genuk-genuknya iya begitulah kisahnya begitu jadi kalau memang mau makannya makan neneknya dulu ya tas baru misalnya neneknya cacat atau apa dulu dimakan kakinya petangnya dia bisa lepas baru dia bisa ngomong kan nyatanya dia malah dikasih bibit anak tuh yaitu bibit timun begitu jadi yang jahat adalah neneknya kamu harus tahu tuh sifat-sifat seperti itu tuh hati-hati kalau ada orang seolah-olah korban jangan-jangan dia tersangkit gitu kita oke bawang merah bawang putih itu lain cerita kalian beda fenomena antara yang diceritakan di Malaysia dengan yang di Indonesia enggak ceritanya ini enggak pas bawang merah bawang putih selesai selamat menikmati